bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa pecinta keterampilan elektronika selamat jumpa kembali dengan saya bayi haki pada channel kursus keterampilan elektronika pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang mini osiloskop DSO 138 ya itu tipenya tipenya atau mereknya DSO 138 jadi ceritanya begini kemarin-kemarin saya membeli ini mini osiloskop ternyata setelah dites untuk melihat gambar listrik gambar gelombang listrik dia sempurna hampir dikatakan benar tapi ketika dipergunakan untuk mengguna dipergunakan untuk mengukur tegangan ternyata dia pembacaannya ngacak gitu ya salah gitu contohnya salah satunya tegangan baterai yang satu setengah pol itu terbacanya disini setengah pol begitu pun gelombang listrik sinusoida terbacanya tidak benar yang terbacanya tidak benar itu nilai tegangannya ya bukan gelombangnya jadi kalau gelombangnya pembacaan gelombangnya bentuk gelombangnya dia benar kemudian pembacaan frekuensinya juga benar dimana perlu diketahui bahwa osiloskop itu fungsinya disamping dia bisa untuk melihat gelombang listrik bentuk gelombang listrik juga dia bisa mengetahui nilai frekuensi atau jumlah ya nilai-nilai frekuensinya ya nilai frekuensi dari gelombang listrik itu juga dia bisa menghitung tegangannya ya tegangan peak to peak tegangan RMS jadi macam-macam tegangan bisa pada video kali ini saya akan memodifikasi salah satu R ya ininya jadi LCD-nya ini bisa dicopot kita copot dulu amankan awas jangan sampai pecah akan memodifikasi salah satu R yaitu R nomor 11 itu R nomor 11 ya ini di sini R nomor 11 sebesar 1,5K yang tersambung ke kaki nomor 9 IC TLO IC TL 084 SO ya tulisannya TL 084 garis miring SO ini kaki nomor 9 1,5K akan diganti dengan resistor ukuran 150 oh pengetahuan saya ini didapat dari setelah saya searching di internet ternyata ada juga kejadian yang begini yaitu di Itali dan salah satu orang yang di Itali itu dia memodip yaitu R nomor 11 ini R-nya ya R nomor 11 di sini terteraknya 1,5K atau 1500 Ohm ternyata diganti oleh dia 150 Ohm dan berhasil jadi ceritanya saya mau mengikuti percobaan dia itu apakah berhasil atau bagaimana nantinya saya harap berhasil gitu baiklah kita mulai kita siapkan dulu ya ternyata kejadiannya itu kenapa digambarnya 1,5K digambarnya disininya 1,5K kemudian diganti menjadi sama orang Itali itu diganti menjadi 150 Ohm ternyata kalau motherboard ini komponen motherboard ini tipe lama dan firmware atau operating systemnya itu model baru justru dengan R yang 1500 Ohm itu penghitungannya jadi ngacak nggak benar tapi kalau motherboard ini kayaknya ini motherboard tipe lama tetapi operating sistemnya ini model baru karena orang Itali itu bilangnya begitu kalau motherboard lama dengan komponen yang ukurannya tipe lama tetapi operating sistemnya atau firmware itu tipe baru seri baru ternyata R ini itu kalau 1,5 Kilo Ohm itu mengakibatkan pengukuran tegangannya tidak benar tetapi kalau firmwarenya itu juga tipe lama motherboardnya ya ini tipe lama kemudian firmwarenya tipe lama ternyata resistornya itu memang yang nomor 11 ini harus 1500 nah ya jadi kejadiannya begitu kata dia tanya baiklah akan saya copot ya ya menggunakan pinset ini pekerjaannya harus hati-hati karena ini kecil sekali ininya terminalnya jadi kita copot pelan-pelan itu ya agak-agak susah kayaknya ini ya tapi ya susah-susah juga gimana kita harus ganti agak susah ya gimana ini agak susah kalau susah-susah kepaksa kayaknya harus dipotong kakinya ya kayaknya ini susah sekali ini harus dipotong kakinya ternyata pemirsa ini susah ini ininya mengambilnya jadi karena susah begini mengambilnya yang terpaksa kayaknya ini harus dipotong kakinya tapi coba kita coba lagi ini soalnya ini harus bareng ini yang kiri-kanan ini harus bareng ini kalau nggak bareng ini susah ini ah ini bisa nih pelan-pelan nih bisa nih bisa ya pelan-pelan bisa lihat masih sayung nggak ya nah yang ini gimana ini atau pakai penyongkit lah yang cungkit dulu yang yang itu yang 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 itu ya ya terpaksa mungkin harus pakai penyongkir ya nah kita cungkil aja ya cungkil begitu kemudian yang satunya mah mungkin yang satunya mah ya kalau udah kena satu ya udah biasanya gampang yang satunya ya kena juga Alhamdulillah akhirnya kena juga ya ini mana resistannya jangan hilang takutnya takutnya nggak benar ya kita jangan dulu keburu senang karena kan harus dibuktikan bagaimana pembuktiannya yang resistannya udah saya persiapkan ya ya ini 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 ya pendek sekali ya aduh berarti ininya harus begitu ini harus ininya harus di kesiniin sebegini biar kakinya jangan ke lebaran coba diukur dulu diukur dulu kurang lagi ya pas tapi kayaknya masih kepanjangannya lewat panjang ya ya ini kebetulan resistornya ini nggak ada yang kecil ini semestinya ini resistor yang hanya berapa itu seberapa tempat kali tapi tangan saya ini karena mungkin faktor usia ya dulu-dulu sih tidak gemet terbegini karena ini mungkin faktor usia ya jadi eh sepertinya kalau nyerpi sudah ini sudah apa ya kalau dibilang kasarnya tidak layak lah karena untuk seorang servis itu servis man itu tangannya itu harus betul-betul diem jangan buyutan gitu ya kalau buyutan tuh bahaya nantinya soldernya acak-acakan kemana-mana gitu oh iya sebagai pemberitahuan saja ya eh mini osiloskop ini harganya berkisar antara eh tergantung toko antara 150 sampai 200 ribu waduh susah juga dikasih timah lagi kayaknya nih kasih timah lagi di samping juga soldernya ini kayaknya kurang panas nih yang dulu juga ya pemirsa sebelum saya ngajar jadi guru kursus saya juga dulu praktek di bidang perservisan ini memang dulu juga saya juga nyerpis gitu ya nyerpis waktu itu ya masih muda tangan juga gak gemeter kayak begini ya tapi saya harap ya servicemen servicemen tuh ya harus kuat teorinya kalau teorinya kalau teorinya gak kuat repot nantinya kalau ada apa-apa repot kita kita harus menangin ya 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 sepertinya berhasil ya memasangnya tetapi untuk prakteknya nanti untuk praktek hasilnya nanti dilanjut dengan video berikutnya pemirsa ini sudah dirakit marilah kita coba apakah sudah betul ini ya dengan mengganti air 1,5 kg atau 1500 dengan 150 apakah ini benar ya ini alat tesnya probnya namanya prob probnya disambung kemudian eh ini power supply nya sini 9 pol kita lihat booting tapi jangan senang dulu karena booting ya waktu baru juga belum dimodip juga booting Hai nah sekarang agak di jumlah dan di jumlah tahu gitu nih coba pada osiloskop ini sudah disediakan signal bentuk segi 4 ya dari pabriknya sudah disediakan dimana signal ini ya untuk tes ya jadi sebelum kita pengukuran kita tes dulu kalibrasi lah kalibrasi besar tegangannya adalah 3,3 3,3 frekuensinya adalah 1 kilohertz ya coba ya bentuknya segi 4 ya bentuknya segi 4 ya tapi nanti dulu kita buktikan dulu yaitu dimana kalau ingin ingin kita bisa mengetahui tegangannya ini dengan cara kita pijit ini tahan nih knop yang ini nih knop oke ya tahan muncul nah coba kita lihat ya kelihatan banget ah sekarang benar tegangan tupik 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 tiga koma dua empat pol sedangkan disini tertulisnya tiga koma tiga tiga koma tiga tiga koma dua empat ya beda 0,06 ya sudah sudah 99% frekuensinya satu kilohertz betul frekuensi betul tegangan betul jadi benar orang itali itu mengganti R11 ya pada mini osiloskop DSO138 ini dimana asalnya dari pabrik itu 1,5 kilo ohm kita ganti dengan 150 ohm penggantian ini terjadi karena motherboardnya ini hardwarenya ya resistor segala IC segala apanya ini model lama tetapi firmware atau OS ya OS itu kayak Android gitu kayak Windows kayak Linux gitu kayak apa ya eh apa ini apa Apple Apple gitu ya itu kan dia ada OS namanya ternyata dengan OS baru itu resistor nomor 11 itu yang 1,5 itu harus diganti dengan 150 ohm kalau tidak diganti perhitungan tegangannya ngacak ya nggak benar tetapi bentuk gelombangnya benar pembacaan frekuensinya juga benar nah ini saya praktekan dan ternyata benar berhasil demikianlah video mengenai modifikasi penggantian R11 pada mini osiloskop DSO138 dari awalnya buatan pabrik adalah bawaan pabrik adalah 1,5 kilo ohm diganti dengan 150 ohm alasannya adalah karena pada awalnya penghitungan tegangan volt tidak benar setelah diganti menjadi benar sekian jangan lupa pijitkan not subscribe dan tanda lonceng dan kalau ikhlas silahkan berdonasi dengan cara mengisi isi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik saya untuk kegiatan kursus ini nomornya ada pada deskripsi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih